Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di berjual channel di video kali ini sekitar membahas sebuah rekaman yang kita dapatkan dari seseorang guys nah isinya tentang Amanda Manopo Oke sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan ikan loncengnya seperti yang kita ketahui bahwa hubungan Amanda Manopo dan Bili Seputra sempat ingin diakhiri dengan bersanding di pelaminan namun takdir berkata lain mereka justru putus tanpa alasan yang jelas dan ketika ditanya alasan kenapa Bili ataupun Amanda Manopo berpisah mereka sama-sama mengatakan mungkin sudah tidak ada jodoh mungkin tidak ada kecocokan lagi tentu hal ini sangat disayangkan oleh fans Bilman seluruh Indonesia mengapa mereka harus berpisah guys dan tak sedikitpun masyarakat berharap dan berdoa agar mereka bisa bersatu lagi seperti sediakala seperti yang kita lihat sekarang ini Bili dan Amanda masih sama-sama jomblo alias tidak ada pasangan gitu guys nah mungkin masih ada rasa ataupun ada yang dinanti oleh orang ini guys maksudnya Bili Seputra dan Amanda Manopo memang jika cinta itu sudah meresap ke dalam hati memang susah untuk melupakan apalagi seseorang itu banyak meninggalkan kenangan-kenangan manis guys nah baru-baru ini kami mendapatkan suara rekaman rahasia tanpa video guys yang berasal dari seseorang saat pre-existing Amanda Manopo dan teman-temannya bercandaria namun diselah candaan mereka tiba-tiba mereka membahas tentang Bili Seputra dan Amanda Manopo daripada penasaran dengan rekaman ini ayo kita langsung dengar bersama-sama banyak rintangan ya sejauh mana percintaan dia aja sih sama si Bili karena itu kenyataan seperti yang kita dengar seseorang mengatakan hubungan Bili Seputra dan Amanda Manopo banyak sekali rintangan yang harus dilalui oleh mereka berdua terutama dari Bili nya ya sejauh mana akan memperjuangkan cinta dia terhadap mana? telepon, telepon Bili nah di video ini kita dengar seseorang meminta Amanda Manopo untuk menelepon ataupun menghubungi Bili Seputra nggak diangkat bisa ditelepon namun Bili tak mengangkat telepon dari Amanda Manopo dan membuat Amanda Manopo semakin sedih kenapa dia lakukan telepon kamu? padahal harusnya telepon kamu itu yang terpenting dari semua telepon harusnya ya tapi aku apa? disini dia dengar suara Amanda Manopo yang menangis mungkin Amanda Manopo sangat merindukan Bili Seputra sehingga Amanda Manopo meluahkan rasa rindu dengan cara menangis guys kalau Amanda ini sama Bili halangannya bakalan banyak banget kan Amanda juga masih muda kan masih seperti gua dulu lah ya kan Bili nggak usah ditanya maksudnya temen-temen ceweknya banyak nah disini selain menyemangati Amanda Manopo ada juga salah satu dari teman-teman Amanda Manopo yang mengatakan Bili sering main wanita ataupun sering DM-DMO sama wanita lain guys kalau Amanda sih kalau menurut gue dia kan lagi suka berkarir dulu jadi dia juga ya wajar kan namanya mau menangis pasti cari yang bener-bener sesuai kriterianya yang bisa dipercaya ya sih orangnya yaudah ketika lu sama kue yang penting lupain yang lain cari aja lagi yang lain Amanda menurut seseorang disini lebih baik mencari yang lain pengganti Bili Seputra ya itu kan halangan itu kan ya apa ya suatu cobaan dari Tuhan nah cobaan itu kan pastikan dari Tuhan itu gak akan memiliki batas kemampuan dari umatnya disini kita dengar suara memuatkan keyakinannya bahwa cobaan yang diberikan Tuhan itu maksudnya Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya nah disini kita lihat Amanda Manopo sangat bijak tapi apa yang terjadi saat ini guys ya mudah-mudahan Amanda Manopo dan Bili Seputra bisa bersatu lagi dan menjalin cinta sampai ke pelaminan oke cukup sekian video dari saya lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih